Intro Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali baru-baru ini Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI di Toganinduto, Muhammad Haikal, dan Inas Nasrullah Zubir Melakukan peninjauan keusaha mikro kecil menengah atau UMKM Binaan PT Permodala Nasional Madani Salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi mengatakan Perusahaan BUMN perlu menyisikan sebagian besar dana CSR-nya Untuk program kemitraan dan bina lingkungan Di antaranya untuk bantuan permodalan dan pembinaan kepada pelaku UMKM Kita cek lagi, karena kemarin ini tahun lalu ini hampir 900 miliar dana dari CSR Perusahaan-perusahaan BUMN itu sebagian dialihkan kepada PT PNN untuk melaksanakan program kemitraan dengan masyarakat Nah itu kami ingin cek, kalau memang benar efektif maka tahun depan kami minta untuk lebih Anggota Komisi 6 DPR RI Hamdani mengatakan Masyarakat Bali mempunyai kreativitas dan inovasi Dalam menghasilkan produk-produk kerajinan yang menarik minat turis mancanegara Namun mereka memiliki kendala permodalan dan pemasaran Untuk itu PNM sebagai salah satu badan usaha milik negara Harus bisa membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan produksinya Dalam segi pendanaan, dalam segi penanganan, distribusi barang, menjual, pasar Atau juga membuat dengan kemasan yang baik itu masih terbatas Oleh karena itulah bantuan-bantuan, kemudian juga pelatihan-pelatihan Tidak hanya sebatas pelatihan-pelatihan dari permodalan Dari Provinsi Bali, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!